Hai guys selamat malam semuanya apa kabar kembali lagi bersama saya Indra cerita kali ini menceritakan tentang perjuangan seorang pemuda ya tembiatu yang hidup miskin dan harus bekerja panting tulang demi untuk biayai adik perempuannya yang mengidap penyakit serius bagaimana cerita lengkapnya yuk mari langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya film berfokus kepada seorang anak muda bernama kuba yang memiliki segel mengemudi yang sangat luar biasa dengan kaliannya itu ia gunakan untuk balap liar demi mendapat jumlah uang namun sialnya pada malam itu mobil Ford Mustang miliknya malah mau kok sehingga ia harus kalah dalam taruhan pada malam itu besoknya diketahui kini kuba tinggal bersama bibinya dimana saat itu mereka berbincang mengenai adik kuba yang bernama lenka yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit karena mengidap penyakit misterius yang hanya dapat disembuhkan dengan melakukan operasi di negara Jerman untuk itu kuba rela menjadi seorang kurun makanan cepat saji di kota warsawa demi biaya pengobatan adiknya saat sedang bekerja ia dipanggil oleh temannya yang bernama kris untuk mengambil mobilnya yang telah selesai diperbaiki sesampainya disana kuba bertemu dengan seorang pria bernama ram yang merupakan pemilik dari bengkel itu ram yang telah mendengar rumor mengenai sikil balapan yang dimiliki oleh kuba ia berniat untuk mempertemukan kuba dengan salah seorang temannya agar kuba dapat mengembangkan sikilnya itu ram mengatakan kalau kuba akan ia kenalkan dengan seorang pemimpin balapan yang sudah terkenal di kota warsawa bernama max ia mempunyai tim profesional yang berangkotakan para pembalap jalanan singkat cerita mereka pun akhirnya bertemu Max meminta kuba untuk menunjukkan skillnya dengan menggunakan mobil Audi miliknya melihat potensi yang dimiliki oleh kuba Max pun menganggap kalau kuba akan menjadi aset berharga bagi timnya walaupun sebetulnya diketahui bahwa Max tak hanya memberdayakan anak buahnya untuk balapan tetapi ia juga menjalankan bisnis sebagai kuril lintas negara untuk mengirim barang haram saat itu Max memberitahukan kalau timnya akan mengirimkan perwakilan dalam sebuah ajang balapan yang disebut Diablo yaitu sebuah balapan yang terbilang cukup unik dimana para pembalap dituntut untuk bisa lolos dari kejaran para musuh dan dilarang untuk berhenti karena jika mereka berhenti maka mereka akan dinyatakan kalah untuk menghadapi balapan itu Max melakukan kualifikasi bagi para pembalapnya dan pemenangnya akan jadikan perwakilan di sirkuit pribadi miliknya para pembalap mulai saling menunjukkan kebolehannya pada kualifikasi itu ubah berhasil menjadi yang balapan ia berhasil mengalahkan para senior di timnya besoknya mereka pun pergi ke arena balapan sebelum balapan dimulai ada sebuah fakta bahwa ajang balapan Diablo ini diketuai oleh seorang promotor sekaligus bandar taruhan bernama Jaros dalam event Diablo ini ia mempunyai sebuah tim yang disebut dengan kru serigala yang dipimpin oleh tangan kanannya yang bernama Giel yang bertugas untuk mengejar serta menghentikan para pembalap agar mereka kalah dalam ajang itu setelah para tamu undangan telah siap dengan uang tarwanya akhirnya balapan pun dimulai dengan empat orang peserta yaitu kuba pakos keris dan seorang wanita cantik bernama Eva mereka harus menghindari kejaran dari kru serigala yang dipimpin oleh Giel hingga kemudian satu persatu pembalap tak berhasil di situ terhanya misalkan kuba dengan mobil Ford Mustang miliknya dengan skill memudinya kuba berhasil menang dalam pertandingan itu dan ia berhak mendapat sejumlah uang untuk kemudian dibagi bersama timnya malamnya Jaros mengadakan sebuah pesta untuk merayakan kemenangan kuba sang penantang baru namun keberhasilan kuba itu ternyata membuat Jaros rugi besar sehingga kiel mengancam akan membunuh kuba jika ia masih berani mengikuti palapan di event selanjutnya Jaros kemudian menyuruh kiel untuk melakukan segala cara agar kuba dapat disingkirkan dari event selanjutnya karena ia tidak mau untuk rugi yang kedua kalinya besoknya kuba datang ke markas dari Max dan menanyakan kepada semua rekan timnya tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Max Jaros serta kiel walaupun mereka tidak memberikan jawaban lengkap tapi mereka memberikan sedikit informasi bahwa dulu kiel adalah anak buah dari Max sebelum ia membelot menjadi tangan kanan dari Jaros kuba juga menceritakan kejadian semalam kalau ia diancam oleh kiel namun di sini Max meyakinkan kalau ia sanggup menjamin keselamatan dari kuba karena ia juga merupakan seorang mafia tak lama mereka kedatangan tamu yang merupakan anak buah dari Eva dimana ia menyampaikan kepada kuba tentang permintaan Eva untuk bertemu dengannya di sebuah tempat tanpa berpikir terpanjang kuba pun pergi ke tempat itu dan menggunakan motor milik Max sesampainya disana kita dapat mengetahui bahwa Eva diam-diam terkesan dengan skill yang dimiliki oleh kuba dan Eva pun nampak menyukai kuba sehingga ia mengajak kuba ke rumahnya kemudian dan kita kembali disuguhkan dengan sebuah fakta bahwa ternyata Eva adalah anak dari Jaros selama ini Eva diberikan pengawalan dari bodyguard yang saat ketat hingga tidak ada satupun pria yang berani mendekatinya namun karena ia menyukai kuba Eva pun nekat membawa kuba masuk ke dalam rumah sebelum akhirnya mereka dimarahi oleh Jaros ketika mereka hendak berkejut Ria esoknya kuba yang sedang berada di rumah ia mendapat telepon dari Max untuk datang ke sebuah tempat rahasia dan Max pun memberitahukan sebuah kode rahasia agar kuba dapat masuk ke dalam tempat tidur singkat cerita ia pun berhasil masuk ke dalam tempat tidur disana kuba menemui Max yang ternyata sedang bersama kiel tak lama kuba pergi ke toilet untuk buang air kecil namun disana tiba-tiba ia dihajar oleh bodyguard dari Eva yang telah diperintahkan oleh Jaros untuk memperingatkan kuba setelah agar menjauhi Eva karena jika tidak nyawa nyala yang akan menjadi tarwanya namun tak disangka tiba-tiba gil datang untuk menyelamatkan kuba serta memberikan cam tangan milik bodyguard itu untuk mengganti cam tangan kuba yang telah rusak setelah kejadian itu Max mengajak seluruh timnya pergi ke sebuah tempat untuk melakukan transaksi di perbatasan Polandia Jerman di malam itu mereka bertemu dengan klien untuk menghantarkan paket yang dikirim dari Berlin agar bisa masuk ke Polandia tapi ternyata yang serta anak buahnya membutuhkan mereka dengan menggunakan sebatron serta GPS yang telah terpasang di cam tangannya sebelumnya diberikan oleh Kia kepada kuba tak lama Max beserta kliennya menepi di sebuah bom bensin dan disanalah mereka akan melakukan transaksi namun tanpa diduga mereka diserang oleh kelompok bersenjata misterius hingga menewaskan dua anak buah dari Max namun untungnya oba Max serta klien mereka berhasil kabur dari tempat itu diketahui bahwa pelaku penyerangan itu adalah Kia bersama anak buahnya yang sedari awal telah mengikuti mereka di tengah perjalanan kuba tersadar dengan GPS yang telah terpasang pada cam tangan yang ia pakai sehingga ia pun membuang cam tangan itu di lain tempat Jaros marbesar dengan gagalnya Kiel untuk membunuh Max serta kuba ditambah lagi dengan kekhawatiran dari Jaros mengenai kuba yang akan mengikuti event Diablo kedua yang akan diadakan sebentar lagi disini kiel mempunyai rencana besar yaitu menyerang serta membunuh Max langsung di markasnya dan akan melakukan sabutase kepada kuba saat balapan nanti sementara itu kuba dan Eva bertemu secara diam-diam disana Eva pun mengetahui tentang alasan kuba mengikuti balapan berbahaya dan rela mempertaruhkan nyawa dengan masuk ke dalam sirkel yang mematikan ini adalah demi biaya adiknya yang harus segera melakukan operasi di Jerman sehingga cerita balapan Diablo yang kedua pun dimulai dengan diikuti oleh peserta yang sama di sebuah tempat mirip pabrik yang telah terbekalai Mereka pun mulai memacu mobilnya untuk menghindari kejaran dari kru segala Eva berhasil menghentikan Pakos karena ia tahu Pakos telah bersekongkol dengan Giel hingga mereka berdua pun akhirnya dinyatakan telah kalah dan sekarang hanya tersisa dua peserta lagi yaitu Chris dan kuba ternyata Giel beserta anak buahnya telah memasang sebabom dengan laser sebagai pemicunya hingga saat mereka mengiring kuba ke sana seketika kuba mengalami sebuah kecelakaan yang cukup serius dan dianggap telah mati oleh Giel kemudian Giel dan timnya langsung pergi ke markas dari Max untuk membunuhnya Max berhasil disidup dan Giel Giel menyuruh anak buahnya yang bernama B untuk segera mengakhiri hidup dari Max Charos dan Giel saat ini sudah merasa tenang dengan tewasnya musuh utama mereka dan kini Charos bisa dengan bebas mengeruk untungan dari event Diablo yang akan diadakan namun Giel terlihat kecewa kepada Charos karena selama ini Charos tidak pernah memberi upah spesial pun kepada Giel sementara itu di rumah sakit tempat Lenka dirawat kuba kembali menjenguknya dengan penuh rasa kasih sayang dan ternyata diam-diam Eva membutuhkan serta melihatnya Eva yang sedih melihat cowok idamanya sedang kesusahan ia pun merencanakan sesuatu sehingga cerita event balapan Diablo babak terakhir pun dimulai seperti biasa Charos serta para tamu undangannya pun mulai bertarung ia sangat pencari diri agar mendapat keuntungan yang sangat besar karena ia mengira kuba telah mati namun hal itu salah besar karena ternyata mobil milik Eva dikemudikan oleh kuba tanpa sepengetahuan semua orang sementara Giel bersama timnya mereka terlihat sangat santai pada balapan kali ini tak lama hal mengejutkan terjadi saat para polisi datang dan langsung mengejar para pembalap di tengah event yang sedang berlangsung hingga membuat Charos panik dan ketakutan apalagi diketahui saat itu Eva tidak mengikuti balapan dan justru berniat untuk menggerebek markas ayahnya ternyata semua kejadian ini telah dirancang oleh Giel dengan membawa para polisi untuk menakuti Charos agar ia kabur dari markasnya sehingga Giel dapat mencuri uang taruhan itu Ketika Giel akan mengambil uang milik Charos tanpa diduga tiba-tiba B membelok serta mengkhianati Giel disini terungkap sebuah fakta bahwa selama ini B adalah mata-mata dari Eva untuk bisa menyusup dengan berpura-pura menjadi anak buah dari Giel sementara itu Guba berhasil menggiring para polisi untuk dapat menjegat serta menangkap Charos hingga sang pandar palapan besar itu berhasil ditangkap dan pada akhirnya Guba dan Eva pun berhasil memenangkan semuanya mereka pun membawa skopar uang milik Charos yang tentunya akan digunakan untuk biaya operasi Lenka dan singkat cerita Guba pun berhasil menyelamatkan adik tercintanya itu beberapa bulan kemudian terlihat Guba Eva peserta yang lainnya yang sedang berlibur di sebuah pantai tak lama datanglah seseorang yang membuat mereka semua terkejut karena ternyata Max masih hidup karena pada waktu itu B tidak membunuhnya karena ia sudah sekongkol dengannya dan film pun selesai oke mungkin cukup sekian video dari saya kali ini saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai saya Indra untuk pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye